Al-Quran satukan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjil Channel Pada video kali ini Kita akan membahas refleksi reuni 212 Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Semangat Persatuan di Reuni 212 Saya ambil dari republika.co.id Yang ditulis oleh Budi Raharjo Pelaksanaan Reuni 212 Di alaman Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pada hari Senin 2 Desember 2019 Berlangsung lancar dan aman Ribuan peserta Reuni 212 Membubarkan diri secara tertib Mulai pukul 08.30 WIB Reuni 212 dimulai dengan melaksanakan Sulat Tahajud dan Sulat Subuh Berjamaah Pada hari Senin dini hari Sulat Subuh Berjamaah dibimbin imam dari Palestina Seh Ammar Arrufati Al-Hazani Para peserta kemudian melantunkan Sulawat dibimbin oleh Habib, Ulama dan Ustadz Yang berada di atas panggung Mereka membaca Sulawat dengan penuh semangat Gemah Sulawat menemani matahari yang perlahan terbit Menerangi halaman Monumen Nasional Jakarta Mereka juga menyanyikan lagu Indonesia Raya Sebagai wujud kecintaan terhadap bangsa Reuni 212 diakhiri dengan doa bersama Seusai pembacaan sambutan dan orasi dari Panitia Reuni Ulama Ustadz serta Habib Rizik Sihab Melalui tayangan Subah Video Sebelum meninggalkan Monas Para peserta Reuni membersihkan halaman Monas Agar bersih dari sampah Umat Islam dari berbagai daerah Menghadiri Reuni 212 dengan semangat Memperkuat ukuah Islamia dan persatuan Indonesia Kami disini juga untuk menyampaikan Pesan bahwa Islam adalah agama yang damai Dan juga memperkuat ukuah Salah satu peserta yang bernama Dewi Peserta lainnya Abdul Haris Berharap Reuni 212 Dapat mempererat Tali silaturahim antar umat beragama di Indonesia Semoga reuni ini mempersatukan Lebih erat antar umat Islam dan umat agama lain Kata Abdul Tahun ini merupakan kegiatan Reuni Yang ketiga kalinya Dihadiri pemuda dari Kabupaten Banjar, Jawa Barat tersebut Ia berangkat ke Jakarta bersama rombongan Dan baru tiba di ibu kota pada hari Senin dini hari Hal senada diungkapkan peserta bernama Asep Muhtara Hozali Ia menilai kegiatan Reuni ini relevan Dengan perkembangan saat ini Untuk memupuk persaudaraan Dan mendorong agar kegiatan itu dilakukan berkelanjutan Semoga ini memujudkan ukuah Islamiah Bukan hanya nasional Tetapi juga regional dan internasional Ucap pria asal Kabupaten Pangandaran Jawa Barat itu Sementara warga Bogor, Arief Berharap kegiatan ini dapat mempersatukan bangsa Zikir yang kami panjatkan Semoga semakin memperkuat iman Dan menyatukan bangsa Katanya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Hadir di lokasi dan mengenakan baju serakam dinas Ia menjadi satu-satunya pejabat pemerintah Yang memberi pidato di acara itu Ia mengatakan Reuni 212 merupakan cerminan Persatuan Indonesia yang menjadikan Indonesia Sebagai bangsa yang unik Saya ingin sampaikan pada kesempatan ini Yang unik dari Indonesia Bukan hanya soal keberagaman Banyak bangsa-bangsa lain yang tidak kalah beragam dengan Indonesia Keunikan kita adalah kini adalah persatuan Indonesia Kata Anies Baswedan dalam sambutannya Menurut Anies, dengan terciptanya kesatuan Maka akan terjadi keadilan sosial Hal itulah yang sedang ia kerjakan di ibu kota Terutama dalam pembangunan infrastruktur Seperti trotoar dan transportasi umum Anies menambahkan dengan adanya pembangunan Maka seluruh masyarakat Terutama warga Jakarta Dapat merasakan akses publik yang merata Tahun jawab kita hari ini adalah Memastikan hadirnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Ketika ada kesetaraan Perlakuan yang sama ada pada setiap warga Indonesia Maka disitulah kita akan merasakan keadilan Dan dengan itu kita memiliki persatuan Kata Anies Baswedan Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera mengaku ternyuh Dengan acara reuni 212 Sebab dalam kegiatan itu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Ikut didoakan Saat tadi ternyuh pada doa pertama Pak Jokowi dan Pak Keadilan Ma'ruf Oleh karena itu tidak ada tokoh politik yang diundang Terkecuali tokoh-tokoh politik yang selama ini sudah ikut berjuang Bersama gerakan 212 Dalam kesempatan yang sama Mardani juga mengapresiasi Acara yang diawali dengan surat tajud berjamah itu Apalagi acara perjalan tertib dan lancar Ini menjadi bukti bahwa Indonesia itu punya kedewasaan katanya Ia menegaskan acara reuni 212 adalah bentuk kebebasan berserikat Yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Ia pun mensyukuri acara itu bisa terselenggara dengan baik Sementara itu pimpinan pondok pesantren Hoyul Ummah Ustadz Asep Muhyiddin mengatakan Momentum reuni aksi 212 Dijadikan pembelajaran bagi santrinya Yang datang ke Jakarta Selain itu Ustadz asal Sumedang tersebut menyatakan Momentum tersebut juga sebagai bentuk Kecintaan terhadap Rasulullah SAW Asep mengatakan Reuni 212 dijadikan ajang pendidikan Bagi santrinya untuk mempelajari Dan melanjutkan perjuangan ulama-ulama Untuk menegakkan Islam Ia menegaskan bahwa setiap muslim Sangat penting untuk bersatu Ia menambah bersatu tentu Membutuhkan suatu ikatan ukuah islamia Dan ikatan tersebut pun sudah ada nilai-nilainya dalam islam Itulah teman-teman pelajaran penting dari Reuni 212 Yang kemarin digelar pada 2 Desember 2019 Pelajaran yang kita ambil bahwa Dengan Reuni 212 Maka terjalin ukuah islamia Akan terjalin persatuan Sesama anak bangsa Tidak hanya bagi umat islam Tetapi juga umat non muslim pun Bisa hadir di Reuni 212 Sehingga kegiatan ini Bagian dari momentum Untuk mempersatukan bangsa Indonesia Setelah kemarin terjadi pelaksanaan demokrasi Dengan memilih presiden dan wakil presiden Yang disitu ada Gesekan sosial Maka ini kesempatan bagi umat dan bangsa Untuk bersatu kembali Meracut persatuan dan kesatuan Antar sesama anak bangsa Nah itulah teman-teman yang bisa kami kabarkan Dan teman-teman yang bisa menelainya Dan terakhir jangan lupa teman-teman Untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran imam kami Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Al-Quran imam kami Al-Quran pedoman kami Al-Quran satukan kami Al-Quran satukan kami Aksi bela islam, aksi bela islam Aksi bela islam, Allahu Akbar Aksi bela islam, aksi bela islam Allahu Akbar Allahu Akbar Al-Quran iman kami Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Al-Quran iman kami Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Aksi bela Islam Aksi bela Islam Allahu Akbar Aksi bela Islam Aksi bela Islam Aksi bela Islam Allahu Akbar 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 Sub indo by broth3rmax